Om Swastiastu, kami dari Rina Bali Kami supporter Bali NITED FANS Disini kami sedang main-main di kontennya olah bola Gimana? 7 H Setuju Alasannya terutama dengan permainannya dia Dan tentu dengan asis dan golnya dia yang lumayan Karena dia baru bermain di Liga Indonesia Menurut saya dia cocok dan pas sekali mendapatkan gelar pemain terbaik Kalau saya sendiri sih menambahkan dari Pak Ketua Brigas Bali Itu terkait dengan terpilihnya Taisei Marukawa sendiri sih Memang dia potensial sih untuk pemain terbaik Liga 1 2020-2022 Sebenarnya banyak ya Gak hanya Taisei Marukawa Mungkin lebih ke dia yang masuk line up Sebelas terbaik dari tahun lalu sampai sekarang gitu Ya pemainannya juga baik Moncer Pencetak gol juga Ya istilahnya gelandang yang bisa nyetak gol terbanyak lah gitu istilahnya Selain daripada striker-striker yang ada di Liga 1 ya Berat nih Ini petanya yang paling berat sebenarnya Gimana? Setuju Ada yang setuju? Saya setuju Ada yang setuju Ada yang setuju? Setuju Setuju? Setuju? Kalau saya tidak? Mungkin dari setuju dulu mungkin gimana? Kalau bagi saya pribadi tentang gaya permainannya Kurt Saji Dia sangat tidak menonton 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 Dan permainannya itu 2-2 ya bagus lah untuk dilihat Kalau saya sebenarnya berat sih sebenarnya Cuma saya setuju Yang setuju saya melihat Dia bisa memaksimalkan potensi pemainmu Oke kalau saya mungkin Kenapa saya pilih tidak setuju Karena sebenarnya bukan tentang Beda pendapatan gimana ya Karena melihat dari Apa namanya Sekarang kan Liga 1 kan Ya mohon maaf ya Juaranya kan Balu nitid nih Hehehe Istilahnya ya kalau Saya dimana-mana melihat Situasi di Liga manapun Ya kebanyakan sih yang juara Juara Liga Kebanyakan yang pelatih terbaiknya Ya yang juara itu juga Ya saya melihat bahwa Stefano Cugura juga Selaku pelatih Bali Negeri juga Cukup Baik lah Melatih Bali Negeri Cuma ya nggak memungkiri bahwa Haji Santuso juga Memiliki kontribusi besar Untuk perkembangan Persebaya Ketika dia hadir di Persebaya Bisa ngangkat pemain-pemain muda Sekelas Masilino Ferinan ya Yang bisa lolos ke Apa namanya Timnas U19 Jadi dipercaya sama Coach Sintayong gitu Jadi ya Bagi saya ya Nggak setuju nya disitu Karena dari segi dimana Yang saya pahami Yang saya tahu bahwa Dimana ada yang juara Disitu setidaknya ada Pelatihnya juga ikut Serta di pelatih terbaik Itu sih mungkin tambahannya Pertanyaannya sih sebenernya Ngejebak ya Ini sebenernya nih ya Mimin nih ngejebak nih sebenernya Susah kalo jawab kayak gini Oke tapi kalo Di saya mungkin Pagi dua dulu Ya tidak setuju Ini dong Buat semuanya Buat semuanya yang ada dirumah Atau yang lagi nonton Yang nanti ya Kita sih nggak setuju Sebenernya ya Tidak setuju Karena Nggak ada sih sebenernya anak emas Di Liga 1 sebenernya Dari dulu Cuman Kebanyakan yang sosmed aja Yang ngomong tentang anak emas sebenernya Ya Ada gini Tambahan Beli Oke Beli Beli ada Ya karena kan yang menentukan Untuk jadi tuan rumah itu Bukan Kita Bukan Balinya Tapi kan memang dari VTLEB nya Itu aja sih Awan dari saya Sebenernya banyak sih sebenernya Kalo dibilang anak emas Apalagi kayak Banyak kemarin Nyinyirannya muncul kayak Panetia FC Kemudian Tim Siluman Kemudian Apalagi ya Tim COVID Ada lagi satu kalo gak salah Kelupa ya Ada banyak Pencitraannya Untuk Bali United Sebenernya nggak Hanya Bali United ya Yang baru juara Liga Kemudian dikasih ke Bali FC Atau apalah seperti itu Dari banyak Klub supporter Apa Supporter-supporter yang itu ya Ada supporternya dia Mereka semuanya Seperti itu Intinya Kita Kita tuh Tidak setuju dengan itu Mungkin ya kalo Sisi positifnya Kalo kita ambil anak emas itu mungkin Pemain kita bagus Kemudian Pelatih kita juga bagus Pemainnya bagus Fasilitas kita bagus Jadi Anak pantai yang sering ya Bikin sejarah lah Dibilang seperti itu Back to back champion lah istilahnya ya Untuk ini semuanya Jadi Kita Istilahnya walaupun tim baru Supporter untuk tim baru Tapi Kita nggak pernah ngelupain sejarah Bagaimanapun sejarahnya Bali United seperti apa Tapi di Bali Kami sangat segan dengan tim-tim yang lain Intinya Siapapun yang juara Tidak seharusnya mendapatkan Julukan Atau Apa namanya Ya istilah Anak emas Kebal FC Panita FC Itu apalah Karena di Bali sendiri pun Ditentukan oleh PT LIB Kenapa mereka memilih Serie 4, Serie 5 nya ada di Bali Ya pasti Tidak setuju Tidak setuju Balik Balik Salah yang ini yang bener Oke Kita nggak setuju ya Mungkin Dari Yang lain dari Buktinya udah nyata Top score Buktinya nyata Ya Kata Kata Beli Kotaro Itu Buktinya nyata bahwa Scorer Nggak setuju sih Kalau dibilang Eh Maru ke awal lagi Kortes Cak Sudik Cak Sudik Ya Cak Sudik Jadi Striker terbaik sih Fortes memang Pindahan dari Portugal ya Dia Kemarin saya lihat listnya Di Online Itu dia Striker tersubur Portugal Itu Di paling atas ya Ya sebenarnya mungkin Dia bisa cepat Beradaptasi Di Indonesia Sehingga dia Striker tersubur Di Indonesia Untuk Apa namanya Selain Dari Persik itu sendiri sih Yang Tapi bagi kami Spasso yang terbaik Karena dia Menjadi Top scorer 23 ya 23 23 Goal Jadi kami Tidak setuju Surya Bang Fortes Sama Aremania Setuju? Ya coba Pilih Setuju 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 Sama Ayo Karena Liga belum mulai Pemain Komposisi pemain PSIS juga Kita belum tahu Jadi belum bisa kita bilang PSIS sebagai Kandidat juara Kandidat juara Kita kan belum tahu Tim-tim yang lain Komposisi pemainnya seperti apa Kita lihat Perkembangan tim-tim lain juga Tapi sebenarnya semuanya sih Kandidat juara Ya sebelum Liga main sih Dulu itu juga sih 2020 Eh 2021 2022 juga Kita nggak tahu sih Siapa yang bakal juara ya Kita pun sebagai Bayou United fans juga Nggak tahu Bahwa Bali bakal Semoncer Ini di Putaran kedua Setelah beli Privat Barga sama Eh Berbesa Ya jadi Jadi kan belum tahu Belum ada Belum ada Ya transfer windunya juga Belum ada di Indonesia ya Di Liga 1 Karena baru Hari selesai hari ini ya Eh kemarin ya Untuk Liga 1 nya Jadi Menunggu Perkembangan Apa namanya Transfer-transfer yang ada di Indonesia sih gimana Kalau Secara pribadi ya Ini secara teman-teman nih Secara komunitas Kalau saya secara pribadi Cukup Cukup Apa namanya Terkejut ya Dengan pindahnya Mereka berdua Main kunci lah Kita bilang di Arema Dan di Persebaya Mungkin bisa jadi Kalau saya 50% itu kemungkinan Ada peluang untuk juara Cuman ya Melihat Gimana perkembangan Klub itu sendiri sih Karena kami pun Tetep pengen juara Tahun depan Bener gak Bali National Fan Pengen juara Bali gak Tahun depan Iya Jadi buat teman-teman Semua di luar sana Siapa sih yang gak mau Timnya Juara terus kan Ya Mudah-mudahan sih Bali bisa juara lagi tahun depan Tapi kalau memang PSS Semarang Cukup moncer nanti Di pertandingan-pertandingan berikutnya Di Liga 1 Seri selanjutnya Atau tahun berikutnya Mungkin Bisa jadi sih Juara Tapi kan kita gak tahu ya Tapi bisa jadi nanti Arema juara Persip juara Makanya untuk teman-teman semuanya Di Di luar sana Supporter di luar sana Kita gak boleh Salingnya hujat Intinya ya Siapapun yang bakal juara nanti lagi Kalian harus support tim kalian sih sebenernya Terima kasih untuk Olah bola Untuk Undangannya Sharing-sharing tentang Liga 1 Dengan Supporter Balinted Fans Salah satunya itu adalah Dari Liga Sebali Liga Sebali Buat teman-teman semuanya Yang di luar sana Kami Istilahnya Gimana ya Istilahnya saling berbagi informasi juga gak boleh Saling mencela lah Kalau bisa gitu ya Mungkin Satu juga pesan dari kami Balinted Fans Salah satunya adalah Belgas Bali Adalah Mari kita jaga persatuan kita Dalam Supporter bola Karena Bola itu menyatukan Bukan memecah belah Kita tuh semuanya saling Menjaga Kenapa? Tujuan kita kan bukan untuk Klubnya kita sendiri Bahwa untuk tim Nas Nas kita bisa Berprestasi Bisa juara Jadi Tidak ada Katanya kita bertikai Atau bermasalah dengan Fans A Fans B Fans C Tidak Intinya kita semuanya satu Sama-sama Saling mendukung Tim Kalah pun kami siap terima Dengan kekalahan kami Tim kami Jadi Intinya teman-teman semuanya di luar sana Jangan pernah saling menghujat Jangan pernah saling menghina Kita harus saling mendukung Satu sama lain Baik klub kita yang Mungkin Lagi performanya buruk Gitu kan Jadi harus saling mendukung Jadi Biar Kita tuh saling ada persatuan Tidak ada Ya intinya ya itu Pesan kita adalah Menjaga persatuan Nyari persahabatan lah Nyari kekeluargaan Jadi Siap Tabarkan virus-virus Kedamaian Satu yang terakhir Rivalitas Hanya 90 menit Selebihnya kita sodara Betul Hanya di stadion Selainnya kita sodara Ngumpul Barang sama-sama Salam NKRI Salam NKRI Kata teman-temannya Jadi Salam satu perjuangan Dukung klub bola kita masing-masing Untuk Indonesia berprestasi Itu sih Dari kita Terima kasih Sampai jumpa lagi Mampir-mampir ya Nanti mampir-mampir lagi ya Ke Bali Ke Bali nanti Mudah-mudahan Tahun depan kita juara lagi Kita di Kita diajak lagi ini Oke Ya Salam Pultang Bali Terima kasih